Selamat datang kembali di Skor This Week Skor This Week ya? Skor This Week Komposisi hostnya beda lagi ya? Beda, tiap pekan beda Tiap pekan beda ya Nah, kita akan membawakan berita hangat yang terjadi sepekan ke belakang ini Yang pertama, ada dari berita semi-semi mancanegara Semi mancanegara ya? Iya, karena ini berita pemain timnas tapi berlagak di mancanegara Dia ada Arhan Pratama yang resmi ke Suwon FC Pindah negara doang? Iya, pindah negara Iya, pindah negara sih Saya masih di sini tapi Saya kan Pratama Oh, tapi kamu tidak Arhan kan? Adinya sudah milih-milih Pratamanya Tega, tega Kemana nih, friend? Ke Suwon FC Suwon FC itu Karisidenan Surakarta Enggak dong Matur Suwon Matur Suwon Kelab mana sih Suwon FC ini? Suwon FC itu ke klub Korea Korea Dan divisi pertama Divisi pertama? Kan kalau di klub sebelumnya dia masih divisi 2 kan? Di klub sebelumnya Iya Tapi sekarang pindah ke Korea Main di divisi pertama Suwon FC ini divisi pertama? Salah satu pesaing ya? Apa dia penghuni? Eh, papan tengah lah Papan tengah? Seenggaknya fansnya ada banyak dan lebih terkenal Makin banyak dong semenjak ke arahan masuknya Harusnya ya Itu kan emang tujuannya klub Betul Tapi emang Liga Korea ini ada berapa tim sih? Tau gak sih lo? Ya Kayaknya gak banyak nih Gak banyak sih 20 gak nyampe loh Soalnya emang kayak gitu cara Liga efektifnya tuh gak banyak biar tim nasibar kembali Kalau kita kan kebanyakan klub ya Di Liga Wakanda Banyak ya? Iya Di Liga Wakanda itu banyak klub Ya gak apa-apa lah Orang daerahnya juga banyak Provinsi banyak Iya lah Tapi menurut lo pantas gak nih? Arhan Pratama gabung suon? Pantes lah Pantes ya? Pantes-pantes aja Lebih cocok main di Korea lah Kenapa? Ya kan kita tahu Pemain-pemain Korea Tampan-tampan ya Oh Yang ngomong Pratama Arhan Itu dari segi looks Tampan lah Oh jadi emang bukan dari ini ya? Kemampuan ya? Kayak casting ya? Ya katanya sih Udah dipantau dari sebelum dia join Tokyo Verde kan Oh Katanya Cuma lebih dulu Tokyo Verde yang dapet Nanti tinggal liat aja suon FC Followersnya naik berapa kali lipat Gue bingung deh Peresmianya ini kan Itu pas lagi Arhan Pial Asia nih sekarang Nah itu tau-tau resmi aja Itu mereka via telpon apa gimana? Apa yang urusin siapanya? Via ini lah Video call lah Video call VCS Video call sepak bola Iya Video call sepak bola Apakah bakal dapet waktu bermain Yang lebih dari Tokyo Verde menurut lo? Ya lebih Mudah-mudahan lebih banyak lah Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Banyak eksposur Waduh Bukan nanyanya menit bermain Oh menit bermain Menit bermain Ya semoga aja bisa dapet lah Kalau menurut gue tergantung persaingan di klubnya Nah itu dia Itu dia Kalau Salah satu pemain yang gak ada yang seleb Korea Barisnya sih Barisnya kemungkinan besar Arhan main Ada gitu Ada pasti ada Toh Liga Korea bisa dibilang Pamornya Lebih Sedikit di bawah Liga Jepang Jadi persaingannya lebih longgar lah Ya ya Gak fokus-fokus sama sepak bola Ini lah ya Korea Iya Mungkin juga Karena ada koneksi dari Sintayong mungkin Nah itu dia Yaudah Kita beralih ke Berita kedua Manchester United Katanya mau beli Vinicius Junior Ini mau ngerusak karir orang Memang Vinicius lagi bagus-bagus Mau dibeli Rusak pasti kamu Gak apa-apa Nanti ujung-ujungnya bakal jadi Fidget Spinner lagi Seperti Buter-buter doang Seperti salah satu gelandang Eh kok gelandang sayap Itulah Tapi ini kenapa Ada isu ini Karena Real Madrid sepertinya butuh dana Lebih Bukan untuk merekrut Bape Tapi udah ada di umur terbaru Untuk merekrut Halan Mulai Mulai bosen nih Kayak tiap transfer tuh Bape ke Madrid Tapi gak jadi-jadi Iya lah Mbape juga Waktu itu kan Si yang pemiliknya Real Madrid udah bilang Kayaknya Mbape gak bakal bisa Join Madrid Alot ya Iya Pas dia perpanjang kontrak sama PSG Waktu itu Gila nak emas anjir Mbape Ya mendingan halan bener Tapi ya Vinicius M.U sadar diri lah Itulah Itulah Udah kebanyakan sayap juga Tapi gak terbang-terbang juga M.U Susah Mau beli pemain siapapun M.U gak akan bisa Lebih baik lah Iya Daripada beli saya Beli paha aja Ini gara-gara si M.U juga Udah dibeli sama Jim Ratcliffe Jim Ratcliffe Salah satu Konglong merat lah Daripada beli pemain dengan harga selangit Dia kan katanya mau ada rumor juga tuh Mau benerin Fasilitas training Mau beli Ini yang dia Apa? Apa? Arena golf? Bar luar Buat lari Bar-bar dong latihan Enggak, dia pengen beli arena golf Uh Iya Daripada buat pemain Dan cuma satu Lebih baik jadi arena golf kan Semua pindah cabur dari bola ke golf Gerrit Bell dong Hei, lu ngapain disini? Iya, tapi yang selalu gagal beli pemain mahal Ekspetasi besar Sampai yuk Belepotan lagi Iya, seperti yang terbaru lah Iya lah Balik lagi ke klubnya Iya, balik lagi ke klubnya Instagramnya aktif lagi Iya Bisa begitu masalahnya Mental health cuma dijadiin alesan sama dia Emang sebenernya ini tuh Jadi Perusahaan tata boga aja sih Udah gak cocok di Di industri sepenggulan Mereka bikin-bikin Astor Iya Untuk Biji ketapang Biji ketapang ada gak? Dia justru dikenalin Buat cemilan Mister-mister sana Tega Sesuai sama kebutuhan Tenhack Enggak Menurut lo Kebutuhan Tenhack itu tidak ada yang bisa menebak Dia butuhnya apa? Udah Dia butuh striker katanya Udah datengin Hozlun Gak Ngangkat juga Ya gimana ya? Dia datengin Kayak bocah yang Cuma Kalo lagi di mal tuh Ngeliat ada mainan Cuma suka begitu doang Laper mata Laper mata Cuma begitu Kebiasaan ke PRJ nih Tenhack nih Nyari-nyari Barang-barang cuci gudang Dah lanjut berita selanjutnya lah Ya Ada apa lagi friend? Ada Hose Mourinho Hose Mourinho Tinti sampai tiga kali Dipecat sama AS Roma Ini AS Roma gak tau diri sih Iya Udah dikasih Piala Eropa Apa itu ya? Itu kayak Yang di GBK tuh Glora Bung Karno Di belakang gawang Obor Pialanya bentuknya kayaknya Piala obor Ini udah dikasih piala gitu Dipecat juga ya Menurut lo kenapa sih faktornya? Ya Pemainnya gak mau berkembang lah Banyak yang bilang tuh Roma doesn't deserve Mourinho Gak bersyukur ya? Gak bersyukur Gak layak untuk dilatih sama Mourinho Betul Mending ngelatih Cagliari Mourinho Iya Cagliari Cagliari tuh Dulu kan Raja Nenggolan Iya Di Bayangkara Jangan-jangan Mourinho ke Bayangkara Bisa jadi Atau Timnas Ikut Akpol dulu Mourinho ikut Akpol dulu Biar cepet ya Jangan lupa Biar koneksinya banyak Nah itu Tapi Masih bisa gak sih dijuluki The Special One Mourinho nih? Masih lah Masih ya? Masih Karena cuma dia Satu-satunya pelatih Yang bisa Dapetin tiga piala Eropa Beda-beda Beda-beda Beda ke Asta Bener Coba kalau Pep Pasti langsung ke Champion semua tuh Langsung 6 Profinya Iya sih Nah Menurut kalian Mourinho Kira-kira Pantesnya Dia bakal kemana nih? Ngelatih apa nih? Ngelatih lomba-lomba apa? Sikmah ahli Arak Ngelatih Latih sikmah kusun Iya Siapa tau dia bosen Iya Kira-kira dia Mau ke klub Atau Bakal ke Timnas Kayak Mancini Mancini di Arab Saudi ya? Iya Tau dia duitnya banyak Nah itu Kayaknya sih Mancini itu Ngambil Jobnya Timnas Arab itu Cuma di Piala Asia doang Mengisi kekosongan Tim-tim Eropa Oh jadi Arab nih Jatuhnya di Piala Asia Kayak negara Eropa lah ya? Jadi side job doang Kayaknya buat Mancini Yang side jobnya Lebih gede Gajinya Daripada job utama Gak mau ngelirik Timnas Indonesia nih Mourinho Mas Jose Cobalah Mampir-mampirlah Nah iya Coba aja dulu Lihat dulu Ya kan Undang-undang aja dulu Kayak Raja kan Raja Nenggolan Tadinya Duta 17 Main Coba Mourinho lah Boleh lah Nontonnya dulu di Qatar Besok nih pertandingan Terakhir nih Luan Jepang nih Nah iya tuh kan Big match kan Jepangnya big Indonesanya match Big match itu big match Waduh gue ngeri Gue ngeri banget 2 digit Bisa lah sampe Jangan dong Maksudnya optimis Indonesia bisa sampe Bisa sampe Lolos 2 digit juga Skornya Menangnya Oh gila Ini sih terlalu menghasil Optimis dulu aja Menurut saya Ini terlalu halusin Nalasi Mimpi itu harus tinggi Setingginya Tapi gue selalu Teman sama Vietnam Bisa unggul dulu Nah itu Kita harus bisa Mengikuti langkah dia Kalah juga Tapi Gak lolos Langkah yang itu Jangan diikutin Anjir targetnya 4 poin nih Lawan Vietnam Menang Ya semua pasti optimis menang Cuma gue rasa Paling seri sih Maksimalnya Menang lah Jadi 3 poinnya nanti Lawan Jepang Nah itu Garuda Asia Garuda Asia Mengalahkan macan Asia Emang Jepang macan ya Iya Bukan samurai Julukan timnya Sampe kali dulu Cuma istilah Yang tim terhebatnya di Asia Kan macan Oke Macan Asia Macan sama Garuda tuh ya Iya Kayak Ini Jaket-jaket Sukajan Belakang gitu kan Iya lagi Ada api-apinya habis itu Bunga sakuranya Yaudah segitu dulu Berita Sepekan kali ini Kali ini kita mau Prediksi Pertandingan Lu kemarin prediksi apa ya Lu? Apa ya? Ah itu Indonesia Berapa lu prediksi? 7-0 Gue benar Gue Iran Waktu Indonesia Waktu uji coba Uji coba Anjir Langsung di telpon es bobet Sudah kerja di Kamboja Kita prediksi Pertandingan Apa ya? Ada pertandingan apa? Pekan Ini Oh iya Jepang Indonesia Dengan segala Materi Serta Realitas yang ada Jadi gue pikir Jepang akan menang 4-1 4-1 ya? Kalau saya Mimpinya kan Tadi mau dua digit Indonesia menang kan? Iya Kalau realita Kita bisa tahan lah 2-2 Gue sama Ada big match lagi nih Chelsea Middlesbrough Wah Chelsea nya big Oh enggak Big match bener Bener Sama-sama Kalau melihat kondisi Chelsea sekarang Itu big match Ini aja Angola Burkina Faso Gue Kemarin waktu nonton U17 Gue dukung Burkina Faso Jadi Gue mau megang skornya 3-0 untuk Burkina Faso Burkina Faso Iya Yaudah Gue Anggol aja deh 5-0 Angola 5-0 Anggolnya Cukup diperhitungkan loh Lah lu kira Burkina enggak? Iya Bisa pilih dunia ya Iya lah U17 Iya gak apa-apa Kita kan juga sama Iya sih Oke Thank you Skoral Oke Cukup segitu aja And don't forget to come back For more score Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax